Kami punya informasi dari salah satu aktor senior, Bucek Dep, yang mengalami cedera saat sedang melakukan proses syuting. Nah, ini dia selengkapnya. Hampir setiap kegiatan fisik memang cenderung dekat dengan resiko terluka. Terlebih bagi para aktor dan aktris yang memiliki aktivitas yang tinggi, terutama di lokasi syuting. Tidak jarang para pelaku dunia akting itu harus mengalami cedera ringan hingga berat yang membuat mereka harus menghentikan sementara kegiatan syuting dalam rangka pemulihan cedera-nya. Hal itu juga terjadi pada Bucek Dep, yang belum lama ini mengalami kecelakaan di lokasi syuting dan membuat kakinya harus menjalani beberapa perawatan. Sampai syutingnya selesai, ya kita di Indonesia masih percaya dengan adanya pengobatan alternatif, dipanggil tukang urut, terus yaudah diselesaikan dulu pekerjaannya, baru pulang dan dilanjutkan di ronsen dan lain sebagainya. Tidak apa-apa ya, saat itu adanya itu mbak, lokasinya jauh dari dokter. Ini bukan pilihan, jadi kalau memilih lain ceritanya, tapi saat itu tidak ada pilihan yang ada alternatif ya, ceng dipilih. Tongkat ini kan alat bantu yang dipakai saat kita masih harus bekerja. Kalau idealnya orang yang terluka, terkilir atau patah kaki itu, bagusnya ya diem istirahat bed rest, tapi kan nggak bisa dilakukan. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sarannya sih duduk diem, nggak boleh ngapa-ngapain tiduran, tapi kan saya kerja. Dalam berkegiatan pernah kita mengalami kecelakaan. Ya kecelakaan itu sesuatu yang bukan dicari. Sebisa mungkin dihindarin, tapi ya kan namanya celaka itu tidak terhindarkan. Tinggal kita syukurin aja. Jadi semua itu harus kita nikmati dalam hidup. Jadi bagaimana kita belajar dari kesalahan yang kita bikin. Kita doakan saja supaya Bu Cek segera sembuh ya, Good People. Oke itu totalitas dari seorang Bu Cek Dep. Ya kan nggak apa-apa, main bola itu menyenangkan. Iya untuk laki-laki ya. Saya kan perempuan juga sih.